Intro Intro Setuan Komunitas Sekawan Persaudan Nusantara atau SAKO SPN menggelar rakor dan misyawarah program kerja nasional secara hybrid. Acara itu dipikirkan secara resmi oleh Mabi Sakonas sekaligus Sekretaris Umum DPP LDII Dodi Taufik Bijaya. Dalam kesempatan itu, Dodi Taufik Bijaya menekankan pentingnya keselarasan SAKO SPN dengan visi misi DPP LDII. Selain itu, ia membacakan Surat Keputusan Kepengurusan SAKO SPN dan periode 2021-2026 menetapkan Herlan Maulana sebagai Ketua PIN Sakonas dan Edwin Sumiroza ditetapkan sebagai Ketua Mabi Sakonas sekaligus Ketua DPP LDII bidang PKOSB. Edwin Sumiroza mengatakan SAKO SPN akan mengimplementasikan 8 bidang pengabdian LDII untuk bangsa. Ia menegaskan bahwa SAKO SPN mempunyai kekhasan tersendiri dalam merefleksikan nilai-nilai keperamukaan. Kalau kuarnas itu punya tri satya, nilai-nilai internal kita selain tri satya, ada juga tri sukses generus. Fakih, alim, dan ahlakul karimah. Kemudian, ini tentu tidak akan pernah bisa dicapai kalau masing-masing pribadi ini, siswa didiknya, tidak memiliki pribadi yang dasar Dharma. Kita juga punya refleksi dasar Dharma, nilai-nilai internal kita, yaitu Namtobiat Luhur. Ketua Pinsa Kunas terpilih, Herlan Maulana mengatakan kegiatan ini dalam rangka mengevaluasi dan menampung aspirasi dari SAKODA untuk dapat diterapkan dalam program kerja mendatang. Dalam kepemimpinannya, ia mendorong para generasi muda LDII untuk semangat berlatih dan berharap dapat mengikuti jamburin nasional hingga internasional. Dengan latihan yang tepat, dengan porsi yang tepat, dan saat yang tepat, Insya Allah akan membawakan hasil. Jadi, istilahnya, practice make perfect. Latihan membuat akan kesempurnaan. Nah, dari situlah kita berharap, kita akan mendidik, membina adik-adik serta didik kita, mulai dari level paling bawah siaga, penggalang, penegak pandega, untuk memantaskan dirinya kalau memang nantinya bisa mengikuti ajang-ajang baik nasional maupun internasional. Herlan menambahkan, SAKO SPN berpartisipasi aktif dalam berbagai bidang seperti bela negara, membersihkan sampah di pesisir pantai, hingga penghijauan. Ia juga mengapresiasi pencapaian kepengurusan sebelumnya. Menurutnya, pencapaian itu menjadi fondasi untuk menjadikan kedekatan dengan kuarnas hingga kuarcap. Terima kasih telah menonton!